Sepertinya para anggota Ormas ini belum puas meskipun ketiga pelaku pengeroyakan sudah menjalani proses hukum ya. Ya perlu diketahui masyarakat bahwa proses hukum yang akan dijalani oleh para tersangka kejahatan akan berjalan sesuai hukum yang berlaku. Dan masyarakat dapat memantau setelah mengawal jalannya kasus tersebut. Jadi percayakan saja kepada kami sebagai aparat penegak hukum. Ya informasi berikut ya Pemirsa, ada informasi apa? Pemirsa sementara itu setelah insiden penyerangan anggota polisi di Mapolsek Wonokromo, Surabaya beberapa waktu yang lalu, anggota polisi di Kabupaten Pakalongan, Jawa Tengah semakin memperketat keamanan. Ya mereka memasang CCTV di sejumlah titik vital sehingga bisa memantau gerak-gerik tamu yang masuk ke lingkungan Mapolsek. Pusat penyerangan terhadap anggota polisi Aibtu Agus Sumarsono. Oleh seorang warga di Polsek Wonokromo, aparat kepolisian meningkatkan keamanannya. Untuk meningkatkan keamanan di sekitar lingkungan Mapolsek Wirasedaka Kabupaten Pakalongan, Jawa Tengah, anggota polisi setempat memasang CCTV di setiap titik yang dianggap vital dan menutup pintu masuk ke ruang sentra pelayanan kepolisian. Hal ini dilakukan untuk memantau gerak-gerik tamu yang datang. Nantinya, warga yang datang untuk mengurus surat administrasi harus izin dan diperiksa terlebih dahulu. Meski diperketat, pelayanan kepada masyarakat berjalan seperti biasa. Namun saat malam hari, semua pintu gerbang kini diwajibkan ditutup. Kami menindaklanjuti kejajian yang di Wonokromo, Surabaya. Ada beberapa atensi dari pimpinan bahwa untuk keamanan Polsek, Mako, perlu kita tingkatkan. Akhirnya, kita mengantisipasi tindakan-tindakan pelaku pelanggar hukum yang menyerang atau yang menyasar kepada petugas kepolisian yang ada di lapangan. Sebelumnya, seorang anggota polisi Aibtu Agus Sumarsono tiba-tiba diserang warga yang awalnya sedang membuat laporan di Polsek Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu pekan lalu. Akibat penyerangan tersebut, Aibtu Agus mengalami luka bacok di beberapa bagian tubuhnya. Dari Kabupaten Pekalungan, Jawa Tengah, Ahmad Ujiropan untuk CSI RTV.